Intro Salam sejahtera Sobat Kristiani Kita bertemu kembali di program kita Program Renungan Malam Di Sobat Kristiani TV Dan pada malam hari ini Sobat yang terkasih renungan kita Dari firman Tuhan Yang tertulis pada Kitab Ibrani Ataupun surat kepada orang Ibrani Di pasal 4 Ayat 1 sampai dengan Ayat 7 Hari perhentian yang disediakan Allah Sebab itu baiklah kita waspada Supaya jangan ada seorang diantara Kamu yang dianggap ketinggalan Sekalipun janji akan Masuk ke dalam perhentiannya Masih berlaku Karena kepada kita Diberitakan juga Kabar kesukaan Sama seperti kepada mereka Tetapi firman Pemberitaan itu Tidak berguna bagi mereka Karena tidak bertumbuh Bersama-sama oleh iman Dengan mereka yang mendengarnya Sebab kita yang beriman Akan masuk ke tempat perhentian Seperti yang ia katakan Sehingga aku bersumpah Dalam murkaku Mereka takkan masuk ke tempat Perhentianku Sekalipun pekerjaannya Sudah selesai Sejak dunia dijadikan Sebab tentang hari ketujuh Pernah dikatakan Di dalam Suatu nas Dan Allah berhenti pada hari ketujuh Dari segala pekerjaannya Dan dalam nas itu Kita baca Mereka takkan masuk Ke tempat perhentianku Jadi sudah jelas Bahwa ada sejumlah orang Akan masuk ke tempat perhentian itu Sedangkan mereka yang Kepadanya lebih dahulu Diberitakan kabar kesukaan itu Tidak masuk Karena ketidaktaatan mereka Sebab itu Ia menetapkan pula suatu hari Yaitu hari ini Ketika ia setelah Sekian lama berfirman Dengan perantaraan Daud Seperti dikatakan di atas Pada hari ini Jika kamu mendengar suaranya Janganlah keraskan hatimu Demikian dituliskan Sobat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus Mereka yang sudah kelelahan Yang sudah letih Pasti merindukan Sebuah tempat Atau satu waktu Untuk perhentian Dimana mereka akan Merasakan kedamaian Memulihkan tenaga mereka kembali Untuk menemukan energi baru Atau suka cita baru Atau keadaan yang lebih baik Dari sebelumnya Di hari perhentian itu Di waktu perhentian itu Di tempat perhentian itu Sobat Kristiani penulis Ibrani Memahami betul Kondisi jemaatnya Kondisi yang akan menerima suratnya Yang sudah Mengalami Keletihan Kelesuan Kelelahan Dalam menghadapi kehidupan Dalam menghadapi tantangan Dalam menghadapi pergumulan Dalam perjuangan iman Oleh sebab itulah Penulis Ibrani pun Mengatakan bahwa Mereka pun Yang telah percaya Yang telah memilih percaya Pada Tuhan Yesus Kristus Mereka akan memperoleh Perhentian Kita juga akan memperoleh Perhentian Perhentian itu Juga terjadi Apabila sesuatu sudah lengkap Sudah sempurna Seperti Apa yang kita baca dalam perjanjian lama Ketika segala sesuatu Sudah diciptakan Tuhan Dan semuanya dalam keadaan baik Sungguh amat baik Dan Tuhan pun berhenti Pada hari ketujuh Perhentian itu Setelah segalanya Telah sempurna Dan bagi orang percaya Akan ada hari perhentian Yaitu dimana kita Telah berada dalam Kerajaan Allah Kerajaan Allah Bukan hanya Kehidupan setelah kematian Tetapi Selama hidup di dunia juga Kerajaan Allah Telah dinyatakan bagi kita Dan kita Berhak memilikinya Oleh karena iman Percaya kita Sebab Tuhan Yesus Kristus Immanuel Bersama Bersatu Berada di antara kita Di bumi ini Bukan saja kehidupan Nanti setelah kematian Maka hari perhentian itu Yang artinya adalah Kedamaian Ketenangan itu Ada di bumi ini Dan akan kita warisi Untuk selama-lamanya Apabila kita juga Menjadi orang yang Tetap setia Bukan orang yang Meninggalkan iman Percaya kita Kepada Tuhan Yesus Kristus Penulis surat Ibrani Menegaskan Bahwa mereka Yang berjuang Di dalam iman Kita yang berjuang Untuk tetap setia Dalam iman Pada akhirnya juga Akan memperoleh Perhentian itu Dan ketika kita Mengingat Sobat Kristiani Ketika Tuhan kita Yesus Kristus Di kayu salib Mengatakan Semuanya Sudah selesai Dalam artian Semuanya sudah Sempurna Dan Sudah saatnya Kita memasuki Hari perhentian itu Kedamaian Di dalam Kristus Yesus itu Karena dosa Sudah diampuni Sudah selesai Sudah sempurna Pengorbanannya Sudah sempurna Pekerjaannya Sudah selesai Sudah waktunya Orang yang percaya Kepadanya Menikmati Kedamaian Hari perhentian itu Perhentian itu Kebahagiaan Suka cita Kedamaian Di dalam Yesus Di bumi ini Dan Kehidupan Kekal Nanti setelah Kematian Dari bumi ini Artinya Perhentian itu Hanya berada Di dalam Yesus Kristus Maka Tuhan kita Mengatakan Marilah Kepadaku Yang berbeban Berat Yang letih Yang lesu Yang menghadapi Pergumulan Yang menghadapi Banyak hal Yang melelahkan Di dunia ini Perhentian sejati Hanya ada Di dalam Yesus Kristus Dikatakan Dalam teks kita ini Kepada mereka Kepada orang Israel Umat pilihan Allah Pada masa itu Juga Telah diberikan Garansi Untuk Berada Di dalam Perhentian itu Di dalam Keselamatan Kedamaian itu Walau mereka Menolak Dan itu Menjadi contoh Pelajaran Bagi para Pembaca Surat Ibrani Untuk Hidup Dalam firman Tuhan Sebab dikatakan Dalam teks ini Pada hari ini Jika kamu Mendengar suaranya Janganlah Keraskan hatimu Jangan keraskan hatimu Bawalah hatimu Pada Tuhan Pada Yesus Sebab di dalam dia Perhentian itu Ada Kedamaian Ketenangan itu Ada Tuhan Memberkati Amin Terima kasih telah menonton